Dan untuk membahas mengenai hoaks dan juga upaya delegitimasi pemilu, kami akan berbincang dengan Abdul Qadir Karding, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf melalui sambungan telpon. Mas Karding, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delegitimasi pemilu, Mas Karding, apakah Anda melihat ada upaya ini? Ya, sejak awal, saya melihat bahwa rencana-rencana pembuatan berita-berita hoaks, khususnya di bidang pemilu, itu kelihatan dengan jelas. Bahwa isu soal DPT, isu soal kartu tanda penduduk yang tercecer, isu soal tujuh kontainer kertas suara yang tercoblos dan menguntungkan 01, saya melihat bahwa ada satu framing atau upaya-upaya politik untuk menggambarkan ke publik bahwa yang pertama, pemerintah karena petahanan ini calon presiden, mampu mengontrol dan berkolusi dengan penyelenggara-penyelenggara pemilu untuk memenangkan pemilu secara tidak halal. Itu sengaja dibuat sedemikian rupa seperti itu. Ini dampaknya apa? Dampaknya masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi. Yang kedua, delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu, misalnya KPU atau Bawaslu. Jadi narasi-narasi bahwa kami bisa berkong-kali-kong, berkolusi, bekerjasama, bahkan Bawaslu maupun KPU itu bisa dibawah komando dan perintah kami, itu sedang dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa kasus tujuh kontainer ini betul-betul kasus yang sangat-sangat berbahaya dan betul-betul tanpa fakta atau hoax atau bohong. Karena apa? Harusnya seluruh penyebarnya, termasuk Mas Andi Arief, Tengku siapa itu? Satu itu Tengku Sulkar Nain. Harusnya sebagai orang dewasa, apalagi aktivis dan politisi, itu harusnya mengecek terlebih dahulu apakah betul misalnya isu soal tujuh kontainer ini dicoblos lebih dulu secara akal sehat saja misalnya. Jadi tidak perlu dimainkan di mesos. Kalau betul ada informasi itu kan dia punya jaringan. Mas Karni, tapi sebetulnya memang apakah benar untuk menjawab tudingan itu, apakah memang benar penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu begitu, bisa diajak kong-kali-kong atau bekerjasama? Wah, kita aja kesulitan karena mereka terlalu tegas ya. Kita banyak kali disemprit, diduga melakukan pelanggaran, lalu disemprit dan kita betul-betul menjaga diri agar jangan sampai seluruh aturan PKPU, Undang-Undang kita langgar karena kita tidak mau capek, karena mereka sangat tegas, tidak pandang bulu. Mereka adalah lembaga yang independen menurut Undang-Undang dan orang-orangnya juga kredibilitas, eh kredibel gitu ya. Mereka sudah, sebagian sudah menyelenggarakan pemilu cukup lama. Jadi menurut saya, apa namanya, narasi-narasi seperti itu memang sengaja dibangun untuk, apa namanya, membangun satu opini kepada calon kami bahwa kami ini dolim, kami ini menggunakan kekuasaan, menghalalkan segala cara, mengintimidasi, mengintimidasi dan mengancam penyelenggara pemilu harus ikut dengan skenario kami. skenario kami itu yang sedang dibangun. Baik, Anda menyebut sengaja, apakah artinya upaya-upaya ini juga Anda lihat sebagai terstruktur? Ya, saya melihat begitu. Karena melihat isu DPT, ya isu DPT, kemudian isu kartu penduduk, itu baru, baru sebentar, belum dicek benar atau tidak, belum diperiksa, sudah dimainkan di media sosial, sudah dimainkan di TV mainstream, dan sebagainya, dan kelihatannya narasumber-narasumber yang disampaikan, dan juga orang-orang yang mendorong isu ini adalah dari rata-rata sebagian besar dari pendukung Prabowo. Baik, tujuannya apa sih Mas? Ya itu tadi, tujuannya ingin mengatakan bahwa, udahlah, nggak ada kebenaran dalam hal ini, nggak ada kejujuran dalam pemilu kali ini. Pasti Jokowi akan memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara tidak halal, tetapi menggunakan kekuasaannya, sehingga rakyat jangan pernah memilih orang atau pemimpin yang seperti Jokowi itu. Di luar isi itu juga banyak kan, ada isu komunisme, hoax, ada isu kriminalisasi ulama, ada isu tenaga kerja asing, dan lain sebagainya. Ini semua diproduksi masif di rakyat untuk memastikan bahwa Jokowi ini tidak layak dipilih. Oke, dan kubu Anda, betul-betul kubu Jokowi merasa betul-betul dirugikan dengan hal ini? Kami, kenapa sampai melaporkan walaupun itu sudah dilaporkan oleh KPU? Karena kami betul-betul merasa punya kepentingan untuk tim kami, pemenangan, bahwa ini kalau tidak dilaporkan bahaya, masif. Bisa masyarakat percaya hal-hal bohong karena teori post-to-politik itu pasca kebenaran, bahwa orang lebih cenderung mendeteksi karena dia takut, karena dia resah, karena dia galau, dia lebih cenderung untuk memilih orang-orang yang dinarasikan bohong dan tidak peduli dengan kebenaran. Ini berbahaya bagi demokrasi kita, ini berbahaya bagi rakyat kita. Rakyat kita yang terkenal baik, jujur, harus dirusak oleh narasi-narasi post-to-to itu, atau pasca kebenaran, atau narasi-narasi kebohongan. Dan menginvestasi sesuatu yang tidak baik di masyarakat kita, dan mendelegitimasi penyelenggara pemilu, itu adalah menurut saya perbuatan yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan kelangsungan hidup bangsa kita. Anda sudah menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan, seperti misalnya menyatakan bahwa IKTP, lalu juga 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap, kotak suara dari kardus yang sempat digugat, padahal aturannya sudah lama begitu. Dan yang terakhir ini surat suara yang katanya sudah dicoblah sebanyak 7 kontainer. Sudah ada beberapa upaya. Menurut Anda, ketika mendekati hari pemungutan suara, apakah upaya-upaya ini nantinya akan semakin surut begitu, atau justru semakin banyak? Kalau lihat dari fenomena dan isu politik yang berkembang, nampaknya narasi ini semakin digencarkan, semakin kuat, dan semakin masif. Oleh karena itu, kita semua, terutama satu penegak hukum, itu tidak boleh menganggap ini hal yang remeh. Kasus 7 kontainer itu menurut saya harus diungkap sedalam-dalamnya, bukan hanya pada pembuat hoax-nya, tetapi siapa di balik itu, lalu siapa saja yang terlibat. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Itu yang pertama. Jadi polisit dan penegak hukum tidak boleh main-main soal ini. Yang kedua, bahwa masyarakat harus didorong untuk membangun literasi soal bermain di mesos. Ini penting dan ini menjadi tugas kita bersama. Lalu yang ketiga, kementerian Infoko menurut saya harus lebih tegas dan lebih berani memotong atau memblok konten-konten yang memang dugaan kuatnya itu adalah bohong. Karena itu meresahkan atau fitnah. Karena jangan sampai masyarakat menjelang pemilu ini resah, gelisah, kemudian galau, lalu terjadi kekacauan-kekacauan di mana-mana. Dari TKN sendiri, Mas Karding, apakah ada strategi untuk mematahkan upaya-upaya ini? Ya, kami yang bisa kita lakukan, yang pertama tentu membantah ini sedemikian rupa dengan cara-cara kami, dengan instrumen yang kita punya. Yang kedua, Terima kasih telah menonton!